Seng Ratu Tawon seri 9 dari 10 pendekar 4 alis jilid 1 Bab 1 Bagaimana dengan Samon? Di mana dia? Peti telah terangkat, terdengar si Yau Giok lagi mendesak, Ayo, lekas, lekas Yau Hang kebuakan setengah mati, bila melihat peti ini digotong pergi. Samon tentu gelisah dan mungkin bisa gila, tapi apa yang dapat dilakukannya? Dan serasa hancur luluh. Hati Samon pasti juga remuk redam. Namun apa gunanya jika cuma hati saja yang remuk redam, biarpun kepala dibenturkan pada dinding hingga hancur juga tetap tidak berguna. Akhirnya bisa dirasakan juga mati kutu memang tidak enak, dan sukar ditahan. Entah makan obat kuat apa, kedua kulit penggotong peti itu dapat melarikan peti itu dengan cepat. Lo Sip Ho Sio terus memegang tangan Lyok Siaw Hang dan ditepuk-tepuk perlahan serupa seorang tua lagi membelai anak kecil agar jangan nakal. Sungguh dongkol sekali Lyok Siaw Hang, rasanya ia ingin mengetuk pecah kepala gundul si Ho Sio. Kedua kulit penggotong peti itu berjalan begitu cepat, seakan sejak masih dalam perut ibunya sudah belajar menggotong peti. Lo Sip Ho Sio masih bisa tersenyum. Ho Sio ini memang pembawa sial, setiap bertemu dengannya, pasti kesialan akan datang. Ia paham kata makian dari seluruh negeri, jumlah kata makian sedikitnya ada 500 macam, mestinya sudah siap akan dihamburkan kepada Lo Sip Ho Sio, tapi sayang, ia tak berdaya memaki, bersuara saja tidak bisa. Dimanakah Samon? Bagaimana perasaannya menyaksikan orang memisahkan anak ayam jantan dengan dia? Dapatkah dia membunuh diri saking sedihnya? Jika dapat mati akan lebih baik malah, kalau tidak mati dan harus hidup sendirian, care bagaimana dia akan bertahan hidup. Bisa jadi dia akan mencari akal untuk naik ke atas kapal, kepandainya kan jauh lebih hebat daripada apa yang dibayangkan orang. Kalau dia tidak naik ke atas kapal, apakah dia akan naik ranjang lagi bersama orang lain? Hati Liu Xiaohang terasa pedih, makin dipikir makin tidak enak. Mestinya Liu Xiaohang bukan jenis lelaki yang berpikiran sempit, tapi seorang yang sedang jatuh cinta biasanya akan berubah menjadi lebih egois. Tiba-tiba terdengar kedua kulip penggotong peti juga mulai mencaci maki, peti sialan, bikin susah melulu, ingin makan enak saja terganggu ya, memang maknya dirodok ku kira peti ini lebih baik kita lemparkan saja ke laut supaya tidak membuat susah lagi kawanan kelasi yang sudah kenyang asam garam ini tentu saja bukan orang baik-baik, jika sedang kalap, segala apa dapat diperbuatnya. Tapi Liu Xiaohang tidak ambil pusing malah, ia berbalik berharap hal ini benar-benar dilakukan oleh mereka. Siapa tahu kedua kelasi ilu justru berubah pikiran. Tiba-tiba seorang berkata, eh, bagaimana kalau kila coba memeriksa apa isi peti ini bagi Liu Xiaohang? Hal ini tentu akan sangat kebetulan baginya. Tapi sayang, Xiaohang telah menggembok peti ini. Dapatkah kau buka gembok ini? Tanya salah seorang kelasi. Tidak jawab yang lain. Kau berani merusak gemboknya. Kenapa tidak berani jika ditanya Liu Xiaohang? Siapa yang bertanggung jawab kau nenekmu? Maki yang lain. Kau tahu kau ini memang pengecut rasanya kau pun tidak banyak berbeda sebab itulah lebih baik kita bawa kembali peti ini, taruh saja di dalam gudang dan bereslah segalanya belang, akhirnya peti itu dijatuhkan dengan berat, di bawah adalah suara papan yang dijatuhi benda berat. Kedua orang sama menghembuskan napas lega, jelas tempat ini adalah dekapal Kiong Kyo itu. Tugas mereka sudah rampung, dunia sudah aman bagi mereka. Losit Hoshio juga menghembuskan napas, rasanya seperti sedang bilang, selang beberapa hari lagi anak ayam jantan dan keledai gundul sudah bisa pulang ke rumah, dunianya juga sudah aman. Tapi bagaimana dengan Liu Xiaohang? Dia diam saja, sampai napas saja tidak ada lagi, waktu Losit merabah lubang hidungnya, memang betul sudah berhenti bernapas. Keruan si Hoshio terkejut, hei, kenapa jadi begini tidak ada jawaban, tidak ada reaksi dan tetap tidak ada napas. Apakah mungkin seorang bisa mati gemas dan dongkol? Wah, engkau tidak boleh mati, betapapun Hoshio tidak mau berjubal bersama orang mati di dalam sebuah peti tetap tidak ada reaksi dan tetap tidak ada napas. Memangnya ada orang yang mati karena mendongkol. Kalau kau mau mati, jangan sekarang, aku tidak mau berdasarkan dalam satu peti denganmu, kata Losit pula. Bab dua. Tetap tiada jawaban, napas pun tetap tidak ada. Tiba-tiba Losit Hoshio tertawa malah, aha, jika hendak kau tipu diriku supaya ku buka hiatomu, maka kau pasti keliru duga. Orang bajik tidak panjang umur, orang jahat justru awet hidup, ku tahu engkau takkan mati. Akhirnya Liu Xiaohang menghembus napas juga, di dalam peti memang sumpek, ditambah lagi menahan napas, tentu saja tambah tidak enak. Betapapun dia tidak ingin mati sungguh-sungguh. Gembira sekali Losit Hoshio, ia tertawa, haha, meski aku tidak ingin berjubal dan berkelahi denganmu di dalam peti, namun bicara sendirian juga tidak menarik, asalkan kau mau menurut sedikit. Dapatku buka dulu hiat subisumu, Liu Xiaohang memang penurut, seorang kalau tiga hiat subis penting tertotok, tidak penurut juga akan menjadi penurut. Dan si Hoshio ternyata bisa pegang janji, benarlah segera ia membuka hiat subisul Liu Xiaohang. Kau keledai gundul mampus hampir saja makian ini dilontarkan Liu Xiaohang begitu dia dapat bersuara. Namun urung diucapkannya. Terkadang dia juga seorang yang bisa berpikir panjang dan cerdik, betapapun dia tidak ingin hiat subisunya ditotok lagi oleh si Hoshio. Malahan dia sengaja bicara dengan ramah, sebenarnya tidak perlu kau perlakukan diriku secara begini, begini apa tanya si Hoshio. Tidak perlu menotok hiat subisul segala, ujar si Hoshio. Tapi Hoshio kuatir kau marah, kenapa aku marah habis kalau ayam betina mendadak berubah menjadi keledai gundul, kan ayam jantan bisa marah-marah. Kau salah si Hoshio tertawa. Salah apa ayam jantan kecil kan sudah lama bukan anak ayam jantan lagi. Sudah berubah menjadi ayam jantan tua, ayam jago, demikian si Hoshio menambahkan. Apa bedanya ayam jago dan anak ayam jantan banyak bedanya, jawab Liok Siol Hong. Yang paling jelas bedanya adalah ayam jago sudah banyak bergaul dengan ayam betina, tapi selama ini hanya mempunyai kawan seekor keledai gundul, ia meneruskan dengan sungguh-sungguh, apalagi ayam betina itu memang tidak ada di sini, kalau tertinggal di sini juga tidak menjadi soal, sebaliknya bila keledai gundul tertinggal di sini, bisa jadi secepatnya akan berubah menjadi bangkai keledai, betapapun aku tidak dapat menyaksikan teman sendiri berubah menjadi bangkai, kembali Losit Hoshio memegang tangan Siol Hong, jelas dia jadi terharu, katanya, ehem, engkau memang seorang sahabat sejati, seharusnya kau tahu sejak dulu, ujar Siol Hong, baru tahu sekarang, kan belum terlambat, bukan jika sekarang kau buka hiat, toku juga belum terlambat, ya, memang belum terlambat, segera Losit Hoshio menyatakan setuju, Siol Hong tersenyum dan menantikan Si Hoshio bertindak, siapa tahu dengan adem ayam Si Hoshio berkata pula, meski belum lagi terlambat, tapi sayang, rasanya masih terlalu gini sedikit, masih terlalu gini Siol Hong menegas, ya, masih terlalu gini memangnya ingin kau tunggu sampai kapan tanya Siol Hong, paling sedikit harus menunggu sampai berangkatnya kapal seketika Siol Hong tutup mulut, sungguh ia khawatir dirinya tak tahan terus mencaci maki, sebab ia tahu, betapapun ia mencaci maki toh takkan memampuskan keledai gundul ini, terpaksa ia harus bersabar dan menunggu lagi, yang membuatnya kesal adalah berjejal dalam sebuah peti bersama keledai gundul ini, sejenak kemudian, tiba-tiba ia berkata pula, dapatkah kau memberi bantuan pada ku coba katakan, jawab Si Hoshio, dapatkah kau totok pula suatu tempat hiatoku yang lain, hai, apakah kau sinting? memangnya hiatku apa yang kau minta ditotok sui hiat, totokan yang membuat tidur, kata Siol Hong, dalam keadaan demikian memang tidak ada hal lain yang lebih mengembirakan daripada tidur, Lo Sit Hoshio menghela nafas, katanya, tampaknya nasibmu memang lagi mujur, apa katamu? aku mujur Siol Hong menjadi gemas, Lo Sit Hoshio mengangguk, sedikitnya engkau masih mempunyai seorang kawan yang dapat menotokmu, sebaliknya Hoshio tidak punya, Siol Hong jadi melenggung dan serbarunyam, tapi segera ia tidak dapat merasakan apa-apa lagi sebab dia lantas tertidur, gelap bulita, dalam keadaan tidur segalanya terasa gelap, sesudah mendusin juga tetap bermimpi buruk, dimanakah Samon? waktu tidur ia seperti melihat Samon sedang berlari kian kemari, entah hendak lari kemana dan juga tidak tahu berlari menghindari apa, ia ingin menyusulnya, tapi jarak mereka semakin jauh, lambat laun cuma tersisa setitik bayangan orang saja, namun sesudah mendusin, bayangan Samon pun tidak terlihat, ia merasakan tubuhnya seperti berguncang perlahan, jelas kapal sudah berlayar, sudah berada di tengah laut, dirasakan anggota badannya sudah dapat bergerak dengan bebas, cuma dia tidak bergerak, ia sedang memikirkan care bagaimana akan mengerjai losit hosio, meski keledai gundul ini tidak terhitung ingkar janji, begitu kapal berlayar segera hiatu yang tertotok lantas dibuka, tapi kalau bukan gara-gara keledai gundul ini, sepasang anak ayam yang saling cinta mana bisa terpencar? bila teringat kepada impian buruk tadi, terbayang kesulitan yang sedang dihadapi Samon, sungguh ia ingin mengetok kepala gundul orang hingga hancur, tapi apa gunanya meski dia hancurkan kepala gundul orang, betapapun si keledai gundul adalah sahabat lama, bahkan tidak terlalu busuk, untuk dihajar adat sekadarnya memang boleh, untuk mengerjainya secara berat rasanya tidak perlu, laju kapal sangat mantap, jelas cuaca sangat baik, angin tenang dan hari terang, malahan mendapat angin bulitan, perlahan siau hang menjulurkan tangannya, dan bermaksud menotok dulu hiatus si kepala gundul, habis itu baru akan menghajarnya, siapa tahu, begitu tangan terjulur, segera siau hang merasakan keadaan tidak beres, peti ini mendadak berubah sangat harum, bau harum yang sudah sangat dikenalnya, jelas ini bukan bau apeksi kepala gundul, huwasyu macam apapun tak mungkin ada bau harum begini, bahkan huwasyu perempuan, nikoh, juga tidak ada, ketika ia membalik tangannya dan menangkap tangan orang, segera dirasakan tangan ini halus licin, jelas ini pun bukan tangan loasit huwasyu, keruan jantung liuk siau hang berdepak keras, dalam kegelapan terdengar seorang berkata, akhirnya engkau mendusin juga, suaranya lembut dan penuh rasa gembira, hah, kau, benar engkau suara liuk siau hang menjadi gemetar saking senangnya, ya, memang benar aku, sungguh siau hang tidak percaya, juga tidak berani percaya, yang di dalam peti jelas-jelas loasit huwasyu adanya, kenapa sekarang bisa berubah menjadi samon, namun suara ini memang benar adalah suara samon, tangan si dia iantas memegangi tangan siau hang dan diangkat untuk merabah mukanya dan dadanya, nyata tubuh si dia juga lagi gemetar, gemetar yang menggetar sukma, gemetar yang juga sudah dikenalnya, siau hang tidak menghiraukan apa-apa lagi, sekuat tenaga ia peluk si dia, seumpama ini cuma mimpi juga baik, ia berharap impian ini takkan terjaga bangun untuk selamanya, ia merangkui dengan erat, sekali ini dia tidak ingin membiarkan si dia lolos dari pelukannya, si dia juga balas memeluknya dengan erat, ia menangis, ia tertawa, bahkan menciuminya dengan mesra, menciumi seluruh wajahnya, iehernya dan nadanya, bibir si dia terasa hangat dan halus, ini bukan mimpi, ini sesungguhnya, ucap si dia dengan menangis, sungguh ini bukan mimpi, kejadian ini sungguh jauh lebih ajaib daripada di alam mimpi, care bagaimana engkau kemari, entah dimanakah lo situh siu, entah si dia memang tidak tahu, aku bersembunyi di kolong ranjang, dan menyaksikan mereka menggotong pergi peti itu, saking cemasnya aku jatuh pingsan, kemudian sesudah siuman, ternyata aku sudah berada lagi di dalam peti, sungguh rasanya seperti bermimpi saja, dan ini bukan mimpi mutlak, bukan ini memang bukan mimpi, ia gigit bibirnya, si ao hang merasa sakit, rasa sakit bahagia, memangnya ini keajaiban yang diciptakan si ao giok pula, apakah benar dia mempunyai kemampuan sebesar ini, semua tanda tanya ini memang sukar untuk dijelaskan, tapi hal ini tidak penting bagi mereka, yang penting adalah sekarang mereka telah bertemu dan berkumpul kembali, mereka berpelukan dengan erat, seperti sudah bertekad akan berpelukan untuk selama hidup, pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar suara duk sekali, seperti ada orang menendang peti, terasa peti bergetar, namun si ao hang tidak bergerak, samon juga tidak, mereka tetap berangkulan dengan erat, namun si ao hang dapat merasakan bibir samon rada dingin, segera terdengar lagi suara duk, getaran peti sekali ini terlebih hebat, siapakah yang menendang peti? samon menjilat bibirnya yang sudah rada kering, desisnya, ini bukan kiong kioo si ao hang merasa bingung, tidak nanti dia melakukan hal iseng seperti ini, kata samon pula, si ao hang tertawa dingin, tiba-tiba timbul rasa gemasnya dan juga rada kecut, ia tidak mengerti mengapa bila menyebut kiong kioo, nada samon tetap membawa rasa segan dan hormat, mendadak si ao hang menegak dan menumbuk peti sekuatnya, tak terduga gembok peti sudah dibuka, karena itulah sekali dia menegak segera dapat melompat keluar, gudang kapal gelap bulita dan bertimbun macam-macam barang dan peti, di luar peti mereka ini tidak ada orang, tapi di atas belandar yang melintang di atas kepala mereka tergantung satu orang, serupa seekor ikan mati yang menyangkut pada kaitan, kelihatan masih bergoyang-goyang di atas kail, sekarang orang yang tergantung seperti ikan terkail ini lagi bergoyang ke sini untuk menemdang peti, duk, peti berbunyi pula, hah, Losit Hoshio hampir saja liok si ao hang berteriak, sungguh ia tidak percaya kepada matanya sendiri, bahwa samon bisa mendadak masuk ke dalam peti, sedangkan Losit Hoshio yang semula berada di dalam peti sekarang tergantung di kerek orang, mengapa bisa terjadi begini? mulut Losit Hoshio tampak penuh air liur, setelah liok si ao hang melepaskan penyumbat mulutnya, barulah dia menghembuskan napas lega, Tian yang tahu apa yang terjadi demikian tutur si hoshio dengan bingung, semula aku sangat sadar, entah mengapa, tahu-tahu tertidur dan tidak ingat apapun, waktu engkau mendusin, tahu-tahu sudah digantung orang di sini tanya si ao hang, Losit Hoshio menghela napas menyesal, untung engkau masih berada di dalam peti, kalau tidak, sungguh aku tidak tahu sampai kapan aku akan tergantung begini dan sekarang engkau juga tidak tahu kata si ao hang. Si Hoshio melengah, segera ia memperlihatkan wajahnya yang bersahabat dan berucap, tapi aku tahu, aku tahu engkau pasti akan menurunkan aku rasanya aku belum perlu terburu-buru, ujar si ao hang. Tapi aku menjadi tidak sabar lagi apakah tidak enak tergantung begini Losit Hoshio mengjeleng kepala dengan cepat. Tampaknya dia benar-benar sangat resah, sampai keringat dingin pun mengucur. Liu Xiaohang lantas berduduk di atas dek dan memandannya dengan mendonak, tanyanya pula dengan adem ayem, di atas tentu lebih sejuk daripada di bawah, bukan agaknya kepala Losit Hoshio sudah pegal karena mengjeleng terus sejak tadi, mendadak ia berteriak, ya, sangat sejuk, sejuk sekali jika begitu mengapa engkau berkeringat sebab aku marah terhadap diriku sendiri, mengapa mengikat sahabat dengan orang macam begini, si ao hang tertawa, tertawa lebar. Betapapun lenyaplah sebagian besar rasa dongkolnya. Selagi dia hendak melepaskan si Hoshio, sekonyong-konyong di luar ada orang berdehem, agaknya akan mendorong pintu dan masuk ke situ. Cepat si ao hang menyusup lagi ke dalam peti dan perlahan merapatkan tutup peti. Sebelum tutup peti merapat sama sekali, dapat dilihatnya pintu terdorong dan masuklah dua orang, yang berjalan di depan seperti salah seorang penggotong peti tadi. Diam-diam si ao hang berdoa semoga sekali ini mereka tidak lagi menggotong peti ke tempat lain. Keadaan di dalam peti gelap gulita, di luar juga tak terdengar sesuatu suara apapun. Hendak terbuat apakah kedua orang itu? Jika mendadak mereka melihat seorang Hoshio tergantung di atas, mengapa mereka tidak memberi reaksi apapun? Si ao hang menggenggam tangan samon, terasa dingin tangan si dia. Tangan si ao hang sendiri juga tidak hangat, baru sekarang gak menyesal, tadi mestinya dia melepaskan lo sit Hoshio. Baru sekarang ia mengerti, bila mana seorang hanya memikirkan mengerjai orang, seringkali yang dikerjai adalah dirinya sendiri. Ditunggunya lagi setian lamanya dan di luar tetap tidak ada sesuatu gerak-gerik. Tentu saja si ao hang gelisah, hampir saja ia ingin membuka tutup peti untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi di luar. Pada saat itulah mendada ada orang mengetuk peti di luar, tuk-tuk-tuk, ketukan yang sangat perlahan. Suara ini pasti bukan didepat dengan kaki, tentu juga bukan diketuk oleh lo sit Hoshio yang kaki dan tangannya terikat. Suara ketukan ini serupa ketukan pintu seorang tamu yang sangat sopan. Cuma sayang, Seng Tuan Rurnah tidak menyambut kedatangannya. Tuan rumah mestinya hendak membuka pintu, tapi nyonya rumah menarik tangannya dengan kuat. Tuan rumah tidak membukakan pintu, terpaksa si tamu yang membuka sendiri, hanya terpentang sebuah celah kecil, sangat kecil, namun sudah cukup baginya. Liok Siau Hang ingin mengintip keluar, tapi mendadak tertiup hawa panas dari luar. Hawa panas yang sangat harum, sedap. Biarpun orang yang tidak pernah makan daging sapi juga pasti akan kenal hawa panas itu adalah bau sedap kuah daging. Siau Hang sering makan daging sapi, juga suka minum kuah daging, tapi sekarang dia justru ingin tumpah. Sebab lambungnya terasa kejang, hatinya juga tenggelam. Mungkinkah semua ini permainan si kuah daging aliasi Tawon? Serupa kucing mempermainkan tikus setajah tikus kena ditangkapnya? Lambat laun hawa panas itu pun buyar. Sedera Siau Hang melihat sepasang neti sedang mengintip di luar peti, sorot matanya menampilkan senyuman yang nakal dan jahil. Lalu terdengar seorang bernyanyi di luar, lagunya tentang ayam berkotek. Kembali Siau Hang melenggong. Suara nyanyian ini bukan suara si genit kuah daging, suara nyanyian orang itu sungguh teramat buruk, bahkan lagu anak-anak yang sering dinyanyikan Siau Hang sendiri jauh lebih enak didengar daripada nyanyian orang ini. Penyanyi ini ialah Losit Huasyu. Mendadak Siau Hang menolak tutup peti, segera dilihatnya seorang rejongkok di luar dengan tangan memegang semangkuk kuah daging yang masih panas, dia memang betul Losit Huasyu adanya. Bukankah tadi si keledai gundul digantung orang? Kenapa sekarang bisa muncul di sini dengan membawa semangkuk kuah daging yang masih mengepul panas? Losit Huasyu berkedip-kedip dan berucap, lantaran Huasyu orang jujur, maka selalu diberkati Buddha, kejadian ini memang agak gaib, tampaknya memang sukar dilaksanakan oleh tenaga manusia. Siau Hang juga berkedip-kedip dan bertanya, eh, memangnya Seng Buddha sedang menyebelih sapihus, Buddha Maha Pengasih, membunuh makhluk berjiwa adalah pantangan, oh, jadi Seng Buddha yang memberimu semangkuk kuah daging juga bukan? Ngawur kau, lalu dari mana bisa ada semangkuk kuah daging ini? Coba kau terka kata si Huasyu dengan tertawa. Dengan sendirinya Siau Hang tidak dapat menerka. Warna dan bau kuah daging ini tidak asing lagi baginya, namun dia lebih suka melihat semangkuk tinja daripada melihat kuah daging yang harum dan sedap ini. Sebab ia tahu hanya seorang saja yang mampu memasak kuah daging semacam ini, yaitu si genit kuah daging. Dengan perlahan luasit Huasyu berkata, kuah ini adalah antaran seorang sahabatmu, oh heran juga Siau Hang. Dia bilang kalian tentu terlampau lelah selama dua hari terakhir ini dan perlu mendapat obat kuat, menyebut obat kuat, mukanya menjadi rada merah, Cepat ia menambahkan, kata-kata ini berasal dari kawanmu itu dan mengharuskan Huasyu meneruskannya kepadamu. Sekarang dia berada di mana? Tanya Siau Hang. Dia bilang selekasnya akan kembali ke sini untuk menjengukmu, engkau diminta jangan khawatir. Dengan menarik muka Siau Hang berkata, aku juga minta kau sampaikan beberapa patah kata kepadanya, silakan bicara, katakan padanya, aku lebih suka makan tinja daripada minum kuah dagingnya, mendadak seorang menghela nafas dari balik sebuah peti lain dan berucap, ai, orang baik-baik mengapa mesti makan tinja segala, begitu habis ucapannya, segera seorang anak perempuan melompat keluar dari belakang peti. Siau Giok teriak Siau Hang. Anak perempuan ini memang Siau Giok adanya, dengan tertawa ia pandang Siau Hang sambil berkedip-kedip, lalu berkata sambil menunjukkan lo Siet Ho Siok, kalau begitu lebih baik pergi dengannya saja, siapa sudi sahut Siau Hang cepat. Kenapa karena ada kau, seketika merah jengah muka Siau Giok? Kenapa tidak kau temani dia saja timbru lo Siet? Kan Samon bisa minum cuka, sahut Siau Hang. Samon tersenyum, lalu katanya pula, kenapa kau tidak mau minum kuah daging? Memangnya juga cuma suka minum cuka mendadak Siau Hang merampas mangkuk kuah itu dari tangan lo Siet Ho Siok dan berseru, sekarang aku menjadi ingin minum kuah daging, dengan sendirinya sangat sedap rasa kuah daging itu. Tampaknya di dunia ini tidak cuma seorang saja yang mahir membuat kuah senat ini, ujar Siau Hang dengan gegetun. Siapa pula yang mahir? Tanya Siau Giok. Kau aku cuma mahir makan saja, kuah ini bukan buatanmu selain suka makan, aku pun pandai mencuri, kuah ini hasil curianku dari dapur sana, adakah orang di dapur sana mahir mengolah kuah sedap begini ya, cuma satu orang, siapa si kuah daging? Seketika Siau Hang bungkam. Siau Giok mengering, lalu berkata pula, padahal seharusnya dapat kau pikirkan, sekali ini dia pasti juga telah naik kapal, kenapa pasti? Sebab diam-diam telah ku sembunyikan sebuah sekoci, maka dia yakin kalian telah kabur dengan menumpang kapal, kalau tidak, mustahil takkan ditemukan mereka, setelah menghela nafas, lalu Siau Giok menyambung, juga lantaran tidak dapat menemukan kalian, maka selama dua hari ini Kiu Siaoya dan Kiong Chu selalu marah-marah, untung mereka tidak urnah menyangka siapa yang mengatur dan melaksanakan hal-hal ini, memangnya siapa yang mengaturnya tanya Siau Hang? Siau Giok menuding hidung sendiri tanpa bicara. Kau Siau Hang menegas. Memangnya siapa lagi selain aku engkau yang mengantar Samon ke sini dengan sendirinya aku, siapa lagi juga engkau yang mengerek si Hwesho yang menurunkan dia juga aku, tukas Siau Giok. Siau Hang memandangnya dengan melongot, serupa kepala anak darah itu mendadak bertanduk. Engkau tidak percaya aku dapat berbuat demikian, bukan tanya Siau Giok. Siau Hang memang rada tidak percaya. Sampai kau pun tak percaya, apalagi Kiu Siaoya dan Kiong Chu, ujar Siau Giok dengan tertawa. Makanya mereka tidak menyangka akan dirimu, ya, mimpi pun tidak tersangka, Siau Hang menghela nafas dan menggeleng kepala lah merasa pamo yang mengatakan seorang tidak dapat dinilai dari wajahnya memang tidak salah. Pada saat itulah di suatu tempat di ruangan kapal ini terdengar suara keruyukan. Semua orang terkejut, tapi segera diketahui mereka, tempat yang berkeruyukan itu adalah perut Losit Hwesho. Siau Giok tertawa terpingkal-pingkal sambil menuding perut si Hwesho. Muka Losit Hwesho menjadi merah, ucapnya Rikuh, kenapa mesti geli? Hwesho kan juga manusia, kalau lapar tentu perutnya berkeruyukan, tapi kere berkeruyuk perut Hwesho terlebih merdu daripada perut orang lain, ucap Siau Giok dengan tertawa geli. Sayang Hwesho sendiri tidak suka mendengarkan suara keruyukan, Hwesho suka mendengarkan apa Hwesho cuma suka melihat saja. Kalau ada sayur asin, ada lobak kering, ada tau kuah, asalkan dapat dimakan semuanya ingin kulihat, suka juga kuah daging Hwesho tetap Hwesho, tetap pantang makan barang berjiwa, kalau begitu Hwesho hanya bisa melihat dan mendengarkan bunyi perut sendiri, kata Siau Giok, lalu sambil berpaling ke arah Samon, katanya pula, kau juga tidak suka bukan ya, aku tidak suka, jawab Samon. Kau tidak lapar biarpun kelaparan juga tidak sudi, kiranya minum cuka juga bisa membuat perutmu kenyang, kata Siau Giok dengan cekikikan. Sampai di sini, mendadak mangkuk kuah di tangan Siau Hang yang belum habis terminum itu dirampas oleh Lose, lalu berseru, Hwesho juga suka minum kuah daging, bilakah Hwesho mulai melanggar pantangan makan Siau Giok berolok. Pada waktu kelaparan, jawab Lose It Hwesho sambil menenggak sebagian besar sisa kuah itu, biarpun perut pecah dan dikutuk Buddha juga tidak menjadi soal, apa benar tidak menjadi soal, tanya Siau Hang. Memang ada soal, yaitu soal nyawa, maka Hwesho, belum lanjut ucapan Lose It Hwesho, mendadak ia roboh terjungkal dengan mulut mengeluarkan busa. Seketika Siau Hang juga merasakan kepala sendiri rada pening, serunya, wah, celaka kuah ini beracun siapa yang menaruh racun seru Siau Giok kaget. Justru ingin ku tanya padamu, kata Siau Hang, ia hendak menubruk maju, tapi kaki dan tangan sudah terasa lemas. Siau Giok menggeleng-geleng dan berucap, tidak, bukan, bukan aku, melihat wajah Siau Hang yang beringas, sungguh ia ingin lari, cuma sayang Samon telah menghadang jalan perginya sambil menjengek, habis siapa kalau bukankah Siau Giok tidak bersuara, sebaliknya seorang di luar pintu menggantikannya menjawab, bukan dia, tapi aku jika di dunia ini hanya seorang saja yang mampu membuat kuah daging sedap itu, dengan sendirinya juga cuma seorang saja yang dapat menaruh racun di dalam kuah, yaitu si genit kuah daging sendiri. Kuah daging yang dibuatnya sangat sedap dan indah dipandang, orangnya juga sangat harum dan menarik, terutama hari ini. Dia kelihatan berdandan secara khusus, baju yang dipakainya sangat serasi dan berwarna indah, pupurnya sederhana tapi sangat cocok dengan kulit mukanya. Baru sekarang Liu Xiaohang mengetahui si kuah daging sangat pandai memakai baju yang serasi dan juga sangat mahir bersolek. Memangnya berdandan untuk diperlihatkan kepada siapa? Meski tidak banyak kuah yang diminumnya, tapi kepala Xiaohang terasa pening, metap pun rada berkunang-kunang serupa orang yang mabuk arak. Mendadak ia berteriak, ku tahu engkau pasti takkan berbuat apa-apa terhadapku, oh, ya sahut si kuah daging. Tentu, kalau tidak, untuk apa kau berdandan begitu dengan ketus si kuah daging mendengus, tentu saja aku tidak akan berbuat apa-apa terhadapmu, aku cuma ingin menyuruh kau makan tinja saja, rupanya sejak mula dia sudah berada di sini, semuanya telah didengar olehnya. Bisa jadi dia justru datang bersama dengan Xiaohang tadi. Akan tetapi melihat sikap Xiaohang yang ketakutan itu, agaknya bukan begitu halnya. Xiaohang seperti ketakutan setengah mati dan bermaksud mengeluyur keluar. Sama sekali si kuah daging tak menghiraukan. Kapal berada di tengah laut, orang berada di atas kapal kemana dia mampu kabur. Agaknya Xiaohang juga tahu akan hal ini, dia tidak kabur, sebaliknya pintu kabin terus ditutupnya dengan rapat. Serentak si kuah daging berpaling, tanyanya dengan melotot, kau mau apa aku tidak mau apa-apa, aku cuma minta kau minum kuah daging bersama si Huasyo, kata Xiaohang. Kuah daging tadi memang masih tersisa sedikit. Dengan tertawa Xiaohang berkata pula, caramu memasak kuah itu sangat enak, jika tidak dihabiskankan sayang air muka si kuah daging berubah. Jika pupurnya agak tebal tentu perubahan air muka nyatakan kelihatan, cuma sayang, dia memakai pupur dengan sederhana sehingga setiap perubahan air mukanya segera terlihat. Air muka samuan sebaliknya tidak berubah. Sejak tadi air mukanya kelam, dengan tajam ia pandang si kuah daging. Meski Xiaohang sedang tertawa, namun di balik tertawanya juga tersembunyi sebilah pisau. Mereka sangat memahami si kuah daging, rasanya tidak ada orang iain di dunia ini yang dapat memahami si genit itu seperti mereka. Dalam hal ini si genit kuah daging juga tahu jelas. Dengan mendelik ia tanya si Yau Giok, kau berani kenapa aku tidak berani jawab si Yau Giok dengan tersenyum. Tampaknya engkau mulai takut, sebab tadinya kau kira kami akan takut padamu, namun kami tidak takut, maka engkau sendiri menjadi takut, kira bicaranya seperti sangat ruwet dan membingungkan, padahal dalil ini cukup sederhana. Jika engkau tidak takut padaku, akulah yang takut padamu. Hubungan antara manusia dan manusia iain memang sering terjadi begini. Perlahan Samon mengeluarkan seutas kawat baja yang sangat panjang serta diusap dan dipelintir. Kawat baja ini sangat halus, tapi ulet dan kemiluan. Berada di tangan Samon yang putih halus itu, kawat baja berubah menjadi senjata ampuh, seketika terlihat profil seorang penari pedang. Rupanya ujung kawat baja itulah serupa ujung pedang. Sekali jarinya menyentil, seketika timbul gemerdap sinar pedang. Tak tersangka ilmu pedang nona Samon sehebat ini, ujar Siao Giok dengan tersenyum. Hal-hal yang tak tersangka di dunia ini memang sangat banyak, kata Samon dengan hambar. Si kuah daging tidak bicara lagi, segera ia menuju ke sana, sisa kuah di dalam mangkuk diminumnya hingga habis. Namun tidak menimbulkan reaksi apapun, jelas sebelumnya dia sudah minum obat penawar. Di dalam kuah itu tercampur ludah si Hwesio, apakah enak rasanya? Tanya Siao Giok dengan tertawa. Si kuah daging gam saja. Ludah Hwesio susah didapat, seharusnya kau sangat beruntung bisa mencicipinya, kata Siao Giok sambil tersenyum. Ya, sungguh aku sangat beruntung, kata si kuah daging dingin. Oh, sungguh tak ku duga, kata Siao Giok tetap tersenyum. Sekarang bolehkah ku pergi? Tiba-tiba ia bertanya. Tidak boleh jawab Samon. Memangnya apa lagi yang harus ku lakukan? Buka-buka. Buka apa buka pakaianmu? Buka seluruhnya hingga telanjang bulat, air muka si kuah daging kembali berubah, ia melototi Samon dengan gemas. Samon tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, tangannya tetap memainkan kawat maja. Si kuah daging menoleh dan mendeliki liuk Siao Hong. Siao Hong lagi tertawa. Kecuali tertawa, rasanya dia tidak bisa berbuat lain. Meski dia tidak pingsan, tapi reaksinya kelihatan sangat kaku. Tidak perlu pikirkan dia, kan pernah dia melihat kau buka baju jengek Samon. Nyata dia masih cemburu. Seorang perempuan yang cemburu biasanya tidak mempedulikan dalih apapun. Terpaksa si kuah daging mulai membuka bajunya satu per satu. Hah, cepat benar caranya membuka pakaian ujar Siao Giok dengan tertawa. Sebab dia sudah biasa, tukas Samon. Siao Giok sengaja menghela nafas, aku cuma heran mengapa dia tidak pernah masuk angin, meski gemas setengah mati di dalam hati, terpaksa si kuah daging pura-pura tidak mendengar. Pada waktu memakai baju, si kuah daging adalah perempuan yang cantik, sesudah telanjang bulat, dia bertambah cantik. Kedua kakinya panjang lurus dan padat, kulitnya putih halus, pada waktu kedua pahannya merapat, satu jari saja sukar menembusnya. Tidak perlu disangsikan lagi, dia adayah perempuan yang dapat menghanyutkan sukma kaum lelaki, terhadap hal ini biasanya dia juga cukup yakin akan kemampuan sendiri. Siao Giok menghela nafas pula, wah, betapa indah garis tubuhnya, apabila aku lelaki, pasti aku sudah jatuh kelengar, cuma sayang, kau bukan lelaki, kata Samon. Untung bukan, kau pun bukan, ujar Siao Giok. Tapi kalian juga bukan perempuan, seru si kuah daging tiba-tiba. Bukan Siao Giok menegas. Jika kalian ingin menjadi perempuan sejati, kalian masih perlu banyak belajar, kata si kuah daging. Boleh kau ajari kami, kata Siao Giok. Sikuah daging memandangnya, sorot matanya tiba-tiba menampilkan semacam perasaan yang aneh, perasaan yang penuh nafsu wirahi yang tak terperikan. Entah mengapa, muka Siao Giok menjadi merah jengah secara mendadak. Perlahan si kuah daging berkata, mengapa tidak kau buka bajumu, supaya dapat kuajari kau kerongkongan Siao Giok terasa kering dan tidak sanggup berucap lagi. Si kuah daging mendekatinya dengan langkah gemulai, langkah yang berirama dan membawa semacam kekuatan geip yang jahat. Sekonyong-konyong sinar tajam berkelebat menusuk dadanya. Itulah kawat baja samuan yang telah berubah menjadi kaku lurus serupa pedang, bahkan lebih tajam daripada ujung pedang. Si kuah daging terpaksa melompat dan berjumpalitan ke belakang sehingga bagian tubuhnya yang paling misterius tertampang jelas di depan mati Siao Giok. Kawat baja yang lurus ini segera berubah menjadi cambuk dan menyabet kaki si kuah daging. Cepat si kuah daging menarik kaki dan melompat ke belakang liok Siao Hong, telapak tangannya lantas mengancam Giok Chin Hiat di belakang kepalanya. Jikakah serang lagi, segera dia mampus ancam si kuah daging. Terpaksa samuan tidak berani bergerak lagi. Siao Giok juga tidak bergerak, tapi mukanya tetap merah memandangi tubuh yang bugil itu. Si kuah daging tertawa, ucapnya sambil memicinkan sebelah mata, Siao Giok, mestikah hatiku, ku suka padamu, selama ini ku sayang padamu. Masakah kau lupa pada waktu kecil sering ku peluk dirimu dan tidur bersama wajah Siao Giok tambah merah, tanpa terasa ia mengangguk. Sekarang jika kau bunuh samuan, tentu aku akan lebih sayang padamu, kata si kuah daging pula. Siao Giok tampak ragu dan menatap mata orang. Sinar mati si kuah daging penuh mengandung daya pikap yang jelang dan jahat. Sekonyong-konyong Siao Giok menubruk ke arah samuan, secepat kilat ia merampas kawat bajanya. Jelas samuan tidak menyangka akan perbuatan Siao Giok ini, terlebih tidak menyangka gerak tangan anak darah itu bisa sedemikian cepatnya. Kontan kawat baja itu terampas, sekali sinar tajam berkelebat, tahu-tahu menyambar ketenggorokan si kuah daging. Serangan ini terlebih di luar dugaan, dan juga cepat luar biasa. Sayang si kuah daging juga tidak dapat tertipu, sedikit mendak, dapatlah ia menghindar dan bersembunyi di belakang Siao Hong. Apakah kalian menghendaki kematiannya ancam si kuah daging pula? Siao Giok tidak berani bergerak lagi. Perlahan si kuah daging berdiri, tertawanya sangat gembira, katanya, sekarang bolehkah aku minta kalian melakukan sesuatu apa? Tanya Siao Giok. Buka seru si kuah daging, sinar matanya mencorong, keduanya sama buka, buka seluruhnya hingga telanjang bulat, Siao Giok melirik samuan sekejap. Wajah samuan kelihatan pucat. Akanku hitung sampai sepuluh, jika kalian belum juga membuka, di sini akan segera bertambah seorang mati, lalu si kuah daging mulai menghitung, satu, dua, tiga, Siao Giok mulai menanggalkan bajunya, terpaksa samuan juga menurut. Mereka tahu apa yang diucapkan si kuah daging pasti juga dapat dilaksanakannya. Dia menghitung dengan cepat, terpaksa mereka pun membuka baju dengan sama cepatnya. Si kuah daging tertawa ngikik, hihi, kiranya kalian juga sudah biasa main buka-bukaan sampai di sini ia pun menyambung hitungannya. Empat, lima, enam, tak terduga mendadak tangan Liu Xiaohang membalik, dengan dua jari ia pencet pergelangan tangan si kuah daging terus disengkelit ke belakang, kontan si kuah daging menggelep tak terbanting seperti ikan mampus. Mestinya Xiaohang tidak mudah menjatuhkan lawan, soalnya si kuah daging agak ceroboh. Seorang memang tidak boleh ceroboh, dalam keadaan apapun tidak boleh terlalu gembira sehingga lengah. Xiao Giok terus menubruk maju dan menindihnya dengkulnya menekan punggung orang, sambil tertawa ia bertanya kepada Xiaohang, Mengapa sampai sekarang engkau baru turun tangan mestinya hendak kutunggu setelah dia menghitung sampai sepuluh baru akan turun tangan, jawab Xiaohang dengan tertawa. Samon menggigit bibir dan melototinya sekejap, mukanya yang pucat menjadi rada merah jengah. Mungkin si kuah daging terbanting cukup keras, sampai sekian lama dia baru mampu bicara, Hei, apakah kalian hendak memperkosa diriku? Kami tidak berminat, dia juga tidak perlu berbuat demikian, kata Xiao Giok sambil melirik Xiaohang. Hong, jika begitu, harus lekas kalian lepaskan diriku, kalau tidak kalian juga jangan harap akan lolos dengan selamat, ucap si kuah daging. Oh, Xiao Giok melengat. Asalkan sebentar saja tidak melihat diriku, tentu Gioko akan mencariku kemana-mana. Memangnya kalian mampu kabur kemana setelah berada di atas kapal ini Xiao Giok memandang Samon, kedua orang sama-sama diam. Mereka tahu apa yang dikatakan si kuah daging memang betul. Si kuah daging tertawa pula dan berucap dengan lembut, Oh, Xiao Giok, mestikah hatiku, lekas singkirkan dengkulmu, pegal sekali punggungku karena Samon tidak memberi reaksi apa-apa, terpaksa Xiao Giok memandang Liu Xiaohang. Tiba-tiba Xiao Hong bertanya, adakah sekoci penyelamat di atas kapal ini ada dua? Cepat Xiao Giok menjawab. Apakah dijaga orang penjaganya dapat kita bereskan, tapi biarpun dapat kita rebut juga tidak ada gunanya? Maksud ucapan Xiao Giok jelas hendak menyatakan siapapun tidak sanggup menghadapi Kiu Xiaohang. Cuma hal ini tidak dikatakannya secara terus terang. Untuk menurunkan sekoci, lalu mendayungnya hingga sekoci tidak dapat ditemukan kapal besar ini, sedikitnya diperlukan waktu satu jam. Dan Kiong Kiong pasti takkan memberi kesempatan satu jam kepada mereka. Xiao Hong berpikir sejenak, katanya kemudian, orang di atas sana saat ini belum mengetahui Xiao Giok telah berhianat. Jika dia berusaha merebut sekoci tentu tidak sulit, akan tetapi, mendagak Xiao Hong memotong ucapannya, saat ini biasanya Kiong Kiu berada di mana berada di kamarnya, sahut Xiao Giok. Kecuali dia, adakah tokoh kelas tinggi lain di atas kapal ini? Xiao Giok menggeleng, selamanya dia pergi datang sendirian, kamarnya tentu adalah kabin utama kapal ini. Apakah engkau hendak mencarinya? Tanya Samon tiba-tiba. Xiao Hong tertawa, mestinya aku tidak ingin mencarinya, tapi sekarang mau tak mau harusku datangi dia, sebab apa Samon tampak khawatir. Sebab hendakku jual sesuatu barang kepadanya, rasanya mau tak mau dia harus membeli, barang apa? Tanya Samon. Semangkuk besar kuah daging yang harum dan sedap, jawab Xiao Hong. Seketika mencorong sinar mata, Samon, berapa harga yang akan kau minta, harga yang kuminta tidak terlalu tinggi, tanpa memberi kesempatan bertanya lagi kepada Samon, segera ia meneruskan, sekarang masukkan dulu si kuah daging ke dalam peti. Begitu aku berangkat, kalian harus segera merebut sekoci, kedua-duanya, Samon memandangnya dengan prihatin, bisa jadi Kiong Kiu tidak menghendaki kuah daging ini, mungkin dia cuma menghendaki jiwamu, Xiao Hong tertawa, bekerja apapun sedikit banyakkan harus menyerempet bahaya? Nanti, bila kalian cuma melihat Kiong Kiu sendiri naik ke atas geladak dan tidak melihat diriku, segera kami membunuh dia Tukas Samon. Xiao Hong mengangkuk perlahan, dalam hati terasa tidak enak. Dia tidak menghendaki nyawa si kuah daging, terlebih tidak mengharapkan persoalannya berkembang sejauh itu. Cuma sayang sama sekali tidak ada kesempatan memilih lagi baginya. Samon memegang tangannya dan bertanya, bilakah engkau mau, mau berangkat begitu si hu siu siuman? Segera ku berangkat jawab Xiao Hong. Samon tersenyum, tentu saja harus menunggu dia siuman, peti ini kan perlu digotong oleh seorang lelaki, Xiao Hong juga tersenyum, tapi hati terasa berat. Ia tahu bukan itulah yang hendak diucapkan Samon, dapat dilihatnya sorot matanya yang khawatir dan sedih. Tapi sekarang apa yang dapat dikatakan si dia? Biarpun dia tahu perpisahan ini sangat mungkin adalah perpisahan selamanya, terpaksa si dia harus membiarkannya pergi, sebab ia tahu, sama ekali tiada pilihan lain baginya. Xiao Giok memandang mereka, tiba-tiba ia berkata, saat ini si hu siu belum lagi mendusin dan peti masih kosong, masakah kalian membiarkannya kosong begitu saja akhirnya losit hu siu siuman. Liok Xiao Hong sudah pergi, si kuah daging telah dimasukkan ke dalam peti. Sudah tiba waktunya mereka bergerak. Tapi Samon belum lagi mau pergi. Ia pandang Xiao Giok, sorot matanya penuh rasa terima asih, ucapnya perlahan, sudah sejak kecil kau ikut mereka kakak beradik ya, sejak aku berumur tujuh, tutur Xiao Giok. Aku anak atim piatu, jika tidak ditolong lo ya cu, sejak dulu aku sudah mati tenggelam di laut, oleh sebab itulah Hengka selalu sangat setia kepada keluarga Kiong, kata Samon. Xiao Giok berkedip-kedip, jika nona Samon berhasrat mengobrol denganku, nanti setelah berada di atas sekoci masih banyak waktu untuk mengobrol, Samon seperti tidak mendengar ucapannya, katanya pula, orang macam apakah kiu Xiao ya itu, tentu kau tahu dengan sangat jelas, terpaksa Xiao Giok mengangguk. Sekarang Liok Xiao Hong pergi mencarinya, kepergiannya ini sangat mungkin takkan kembali lagi, akan tetapi, segera Samon memotongnya, bila Xiao Hang mati, Kiong Chu pasti juga mati. Dan kalau Kiong Chu mati, tidak seorang pun di antara kita dapat hidup, sebab itulah, mendadak ia menarik tangan Xiao Giok dan menyambung, sebab itulah ada sesuatu urusan ingin ku bicarakan lebih dulu denganku, apakah urusan ini harus dibicarakan sekarang juga Samon mengangguk? Ya, hanya satu kalimat saja yang ingin ku katakan, satu kalimat apa terima kasih padamu, Xiao Giok memandangnya, matanya pun merah dan basah. Meski sekarang kita masih terancam bahaya, tapi kalau tidak ada engkau, sedikit kesempatan ini saja tidak kita peroleh, kata Samon. Sebab itulah, bila sekali ini kita berhasil menyelamatkan diri, ku harap engkau dapat berada bersama kami untuk selamanya, Xiao Giok menunduk dengan muka merah. Dengan sendirinya dapat dipahaminya maksud Samon, kami yang disebutnya dimaksudkan Samon dan Liok Xiao Hong. Dengan lembut Samon berucap pula, aku ini perempuan pencemburu, tapi sekali ini ku bicara dengan setulusnya, tahun ini umurku 16, akhirnya Xiao Giok berkata dengan lirih. Umur 16 adalah masa atil balik kaum remaja. Liok Xiao Hong memang lelaki yang menyenangkan, ku percaya kebanyakan anak perempuan pasti suka padanya, ucap Xiao Giok pula. Dan kau tanya Samon. Dengan muka merah Xiao Giok menjawab, dengan sendirinya tak dapat ku katakan aku tidak suka padanya, namun, namun apa yang ku lakukan ini bukanlah karena dia, bukan karena dia Samon menegas. Ya, bukan, mutlak bukan suara Xiao Giok tegas dan pasti, siapapun dapat mengerti dia tidak bohong. Habis apakah demi diriku tanya Samon? Juga bukan, jawab Xiao Giok dengan memperlihatkan semacam pandangan yang aneh. Aku berbuat demikian adalah karena demi diriku sendiri, keterangan ini sangat diluar dugaan Samon, tapi mestinya engkau tidak perlu menyerempet bahaya semacam ini, aku mempunyai alasan, kata Xiao Giok. Dapatkah kau beritahukan padaku sekarang tidak? Apabila Liok Xiao Hong dapat kembali dengan hidup pasti akan ku beritahukan padamu. Tak kala mana umpama kalian tidak ingin tahu juga tidak boleh, kata Xiao Giok pula dengan tersenyum kecut. Sudah lewat tengah malam, angin reda, laut tenang. Kapal melaju dengan cepat dan anteng. Menurut kecepatan berlayar begini, petang esok lusa tentu akan mencapai daratan. Masa dinas kawanan kelasi di atas kapal terbagi dua kelompok, yang tidak dinas sudah tidur. Berada di geladak kapal akan dapat mendengar suara mendengkur kawanan kelasi. Suara mendengkur siapapun pasti bukan suara yang enak didengar. Tapi bagi Liok Xiao Hong sekarang suara mendengkur mereka justru sangat enak didengar, sebab suara dengkuran mereka itu membuat Xiao Hong merasa aman. Apakah Kiong Kiu juga sudah tidur? Tentu saja tidak, umpama tidur juga tidak selelap ini. Dia seorang yang luar biasa, seorang manusia super, segala yang dimilikinya sukar dibayangkan oleh siapapun. Dia seperti senantiasa berada dalam keadaan sadar. Betapa perasaan Liok Xiao Hong terhadap seterunya ini? Hal-hal yang menyangkut orang ini sudah banyak didengarnya, tapi bertemu secara muka berhadapan muka adalah kejadian lain. Kabar mengenai dirinya di luaran, entah benar atau tidak, siapa yang tahu pula, di malam yang sunyi dan tenang ini, apa yang sedang dilakukannya? Duduk termenung? Atau meresapi kesepiannya? Kelasi yang dinas kerja sedang sibuk di pos masing-masing, siapapun tidak berani meninggalkan tempat tugasnya. Di luar kabin tidak ada penjagaan. Memangnya siapa yang berani mengganggu Kiu Xiaowaya? Maka dengan sangat mudah dapatlah Liok Xiao Hong menemukan kabin utama, pintu kamar tertutup rapat, di luar tiada seorang pun. Xiao Hong tidak keragu dan sangsi, ia yakin Kiu Xiaowaya pasti berada di dalam kamar kabin itu. Tapi sebelum dia mengetuk pintu, mendadak didengarnya semacam suara aneh di dalam kamar. Semacam suara rintihan dengan napas yang terengah, serupa seekor binatang yang lagi merontak mendekati ajalnya. Xiao Hong tercengang. Ia heran apakah di dalam kamar ada orang lain yang sedang disiksa oleh Kiong Kiu? Bukankah di dunia ini banyak terdapat manusia yang suka memperlakukan orang dengan sadis demi kepuasan sendiri? Mendadak terdengar di dalam ada orang meratap tertahan, tolong, lekas tolong, aku, aku tidak tahan lagi. Xiao Hong juga tidak tahan lagi. Dia sangat benci kepada orang gila yang suka menyiksa orang lain. Sekuatnya ia mendobrak pintu dan menerjang ke dalam. Tapi segera ia melongo. Di dalam cuma ada satu orang. Seorang muda dengan rambut kusut dan muka pucat, dengan badan setengah telanjang sedang merontak dan berguling di lantai. Badannya yang putih dan agak kurus itu berlepotan darah, darah yang mengucur akibat ditusuk jarum olehnya sendiri. Hal ini terbukti pada jarum yang dipegangnya. Kamar kabin ini terpajang sangat indah, baju yang terlempar di lantai juga buatan ahli jahit dengan bahan kelas tinggi. Tidak perlu disangsikan lagi, inilah kamar kabin Kiong Kiu. Lantas siapakah anak muda ini? Mengapa ada menyiksa dirinya sendiri? Agaknya anak muda itu pun terkejut melihat kemunculan Liu Xiaohong. Tapi dia telah kehilangan rasio sama sekali oleh semacam penderitaan dan kehendak yang sukar ditahan. Mendadak ia merintih pula, cam, cambuk, cambuk, di ujung tempat tidur memang tergantung seutas cambuk. Gunakan cambuk itu, sabetlah diriku, sabetlah sekerasnya namun Xiaohong tidak melakukannya, ia cuma memandangnya dengan dingin. Orang itu juga memandangnya, sorot matanya penuh rasa memohon dan minta dikasihani, kumohon, lekas, lekas kau ambil cambuk itu dan cambuklah diriku. Tapi Xiaohong lantas berduduk malah, berduduk di kejauhan. Sekarang dapat dipikirnya, orang ini sangat mungkin ialah Kiong Kiu, ia tahu di dunia ini ada sementara orang yang suka menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa diri meski semacam penyakit kelainan jiwa, tapi juga semacam pelampiasan. Selama ini Liu Xiaohong tidak mengerti orang semacam ini, setelah melihat Kiong Kiu sekarang, mendadak ia paham. Lantaran terlalu banyak yang diperolehnya, bahkan diperolehnya dengan teramat mudah, sebab itulah gejolak nafsunya hanya dapat dilampiaskan pada waktu dia menyiksa dirinya sendiri. Xiaohong memandannya dengan dingin, apakah kau sedang menunggu kedatangan Kiong Kiu? Dia suka mencambuk orang, dan aku tidak suka, sorot metel orang itu dari mohon belas kasihan berubah menjadi benci, ucapnya dengan beringas, apa yang kau sukai? Samon mendadak ia terbahak-bahak, tertawa latah, hahaha, jika kau sangka perempuan itu seorang gadis suci, jelas kau salah besar. Dia cuma perempuan sundel Xiaohong menggenggam tangannya dengan menahan perasaannya. Tertawa orang itu bertambah gila, haha, dia memang sundel tanpa cara, tanpa bayar juga ia mau naik ranjang dengan siapapun. Pada waktu berumur 13 juga dia sudah mulai naik ranjang, mendadak Xiaohong berlari ke sana, cambuk di sambarnya. Dia takkan luka dimaki, tapi orang menista nona yang dicintainya, betapapun, dia tidak tahan. Setiap lelaki pasti tidak tahan. Dengan tertawa keras orang itu berkata pula, haha, apakah kau marah? Sebab kau tahu apa yang ku katakan memang benar. Xiaohong memburu maju, mendadak cambuknya menyabet tepat di dada orang yang putih dan agak kurus itu. Sekali cambuk sudah menyabet, untuk menyabet kedua kalinya menjadi tidak sulit lagi. Sorot metel orang itu seketika juga mencorong lebih terang, tapi mulutnya tetap memaki tiada berhenti, semakin keras cambuk Xiaohong menyabet, semakin puas pula sorot matanya dan makiannya juga bertambah kotor. Inilah pelampiasan berganda. Mendadak tubuhnya meringkuk, lalu mengendur, kemudian lantas rebah telentang dan tidak bergerak lagi. Dia sudah mendapatkan kepuasan. Liok Xiaohong menyurut mundur dan berduduk, bajunya juga sudah basah kuyuk oleh keringat. Rasa murkanya juga sudah terlampias. Tiba-tiba dia juga merasakan dirinya seperti mendapatkan semacam kepuasan yang aneh. Tapi perasaan ini membuatnya hampir tumpah. Ia memejamkan mata, sedapatnya ia menahan perasaan sendiri. Waktu ia membuka mata lagi, orang yang telentang di lantai tadi sudah menghilang. Kamar kabin sunyi senyap, kalau tangannya tidak memegang cambuk, bisa jadi akan disangkanya telah bermimpi buruk. Pada saat itulah seorang muncul dari sebelah dalam sana, rambutnya terikat rapi, bajunya yang putih bersih tiada kusut sedikit pun, wajahnya yang tampan seperti ukiran membawa semacam sikap yang dingin, ketus dan angkuh, tapi juga keras serta sorot matanya yang tajam. Inilah orang muda tadi, orang yang suka memperlakukan diri sendiri dengan sadis itu. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!